Inilah Injil suci menurut Santo Lukas Dimuliakanlah Tuhan Yohanes memanggil dua orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus Tuankah yang ditunggu kedatangannya atau haruskah kami menantikan seorang lain Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus mereka bertanya Yohanes pembaptis menyuruh kami bertanya Tuankah yang ditunggu kedatangannya atau haruskah kami menantikan seorang yang lain Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dari roh-roh jahat Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta Maka Yesus menjawab Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih Hari ini kita mendengar tentang Yohanes pembaptis dan juga Tuhan Yesus Yohanes pembaptis ini sedang ada di penjara ya Dia sudah ditangkap Karena permasalahannya atau tegurannya terhadap Herodes Antipas Dan sepertinya Yohanes tahu waktu di penjara bahwa hidupnya tidak akan lama lagi Sehingga ini menjadi pertanyaan yang sangat wajar bagi Yohanes Apakah karyanya di dunia Misinya di dunia untuk mempersiapkan Mesias Ini sudah sungguh terlaksana Dan pertanyaan yang lebih krusial Apakah Yesus ini adalah Mesias yang dia persiapkan Makanya dia menyuruh dua orang muridnya Untuk mengklarifikasi hal ini Tentunya mungkin kita bertanya Kenapa Yohanes pembaptis masih harus klarifikasi lagi Bukankah dia yang membaptis Yesus Bukankah dia yang menunjuk kepada para muridnya Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Kenapa Yohanes masih bertanya Kenapa Yohanes masih butuh konfirmasi Mungkin karena Yohanes juga memiliki sebuah ekspektasi harapan yang mungkin dia tidak lihat Di dalam diri Yesus atau belum dia lihat di dalam diri Yesus Apa ekspektasi apa ini Ekspektasi yang diharapkan atau harapan dari Yohanes pembaptis adalah Sang Mesias akan datang membaptis dengan roh kudus dan api Membakar dan juga dia akan menjadi hakim Yang akan memisahkan gandum dari sekamnya Gandum masuk ke dalam tempat lumbung gandum dan sekam akan dibakar Jadi hadir sebagai hakim yang mengadili orang-orang yang tidak mau bertobat Tentu saja ini ekspektasi yang sangat wajar Dan tentu saja hal ini akan dipenuhi oleh Yesus pada saat waktunya Dan Yesus bilang apa Bukti saya adalah Mesias Saya melakukan banyak muzizat Saya mengusir roh jahat Dan saya memberikan kabar baik kepada orang-orang miskin Jadi Yesus memberikan bukti-bukti yang sangat-sangat Sangat-sangat konkret, sangat-sangat kuat Bahwa dia mampu melakukan muzizat atas namanya sendiri Makanya tidak ada orang yang dapat melakukan muzizat atas namanya sendiri Para nabi di perjanjian lama itu muzizat atas nama Tuhan Karena Tuhan Para rasul di perjanjian baru Saat mereka menyembuhkan orang melakukan muzizat Di dalam nama Yesus Hanya Yesus yang melakukan muzizat Atas namanya sendiri Dengan kuasanya sendiri Menunjukkan bahwa dia adalah Mesias Yang sungguh dari Allah Dan kalimat dan injil ini ditutup dengan perkataan Yesus yang sangat penting menurut saya Yesus berkata berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku Kenapa kita menolak Yesus? Yesus Karena kita kecewa Karena harapan dan ekspektasi kita tidak kesampaian Dan menolak Yesus ini ada dua macam ya Menolak secara eksplisit Dalam artian menolak sama sekali Tuhan Yesus Tidak mau lagi percaya Tidak lagi ke gereja Ada Tapi juga banyak dari kita mungkin menolak Yesus secara implisit Dalam artian ya masih beriman kepada Tuhan Yesus Ya masih menyebut diri Kristen Katolik Tetapi tidak lagi memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan Yesus Tidak lagi membangun hidup kekudusan Dan kenapa terjadi penolakan ya Tuhan Yesus bilang Karena kecewa Kecewa harapan ekspektasinya tidak sampai Mungkin ada dari kita yang kecewa Karena doa kita tidak didengarkan Tuhan Kecewa karena harapan kita tidak sampai menjadi kenyataan Sudah menunggu lama kau tidak datang Padahal sudah rajin ke gereja Sudah novena Sudah jalan salib Sudah donasi Tapi kok tidak terjadi Kecewa Tapi mungkin juga kita kecewa Bukan sama Tuhan Yesusnya langsung Tetapi dengan wakil-wakilnya di dunia Kita kecewa dengan para pemuka agama kita Dengan para romo Mungkin kecewa karena romonya tidak hidup Sesuai dengan panggilan mereka Ya ini tentu butuh dikoreksi Saya Romo Seto Romo Adrian Ya juga butuh dikoreksi Kalau kita tidak hidup sesuai dengan panggilan kita Tapi kadang-kadang kita juga kecewa Hanya karena masalah Tidak sesuai dengan selera kita Ini romonya kok Ganteng banget ya Gak cocok dari romo Cocoknya dari mertua saya Menantu Sorry Menantu saya Kalau romonya jelek Pantesan jadi romo Kecewa juga Kadang-kadang kecewa dengan romo Seto Pohonnya banyak Pohon pisangnya banyak Saya gak kebagian Kecewa Dan kadang-kadang hal-hal seperti ini Membuat kita jauh dari Tuhan Jauh dari Tuhan Makanya Tuhan sudah memberi kita nasihat yang sangat-sangat baik Berbahagialah mereka yang tidak kecewa Dan akhirnya tidak menolak aku Mereka lah yang berbahagia Kenapa? Karena pertanyaan yang sejati adalah Kenapa kita beragama? Kenapa kita mengikuti Yesus? Kenapa kita ke gereja? Apakah kita hanya mencari Sesuatu yang menyenangkan kita? Yang memenuhi harapan kita? Atau kita mencari Tuhan? Para kudus Para santo dan santa Pertanyaannya selalu satu Apa yang bisa saya lakukan Untuk menyenangkan Tuhan? Kalau kita kebalikannya Apa yang Tuhan bisa lakukan Untuk menyenangkan saya? Fokusnya kadang-kadang bukan Tuhan Tetapi kita sendiri Ini masa Advent Masa yang baik untuk berfleksi Sebenarnya kita disini mau ngapain? Mencari diri sendiri Atau mencari Tuhan? Berbahagialah orang Yang tidak menjadi kecewa Dan tidak menolak aku Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!